Halo bosku, selamat datang kembali di Mota Aditya Channel, salam satu hobi Di video ini saya mau melanjutkan tentang proses penjinakan burung jala kebu dari Om Yokan Kalau kemarin saya menjinakannya dengan cara memancing dengan jangkrik Tapi kali ini berbeda lagi caranya dan ini bisa mempercepat supaya burung jala kebu bisa jinak Simak terus videonya, jangan kemana-mana, ikuti saya Nah bosku, di video kali ini saya akan membagikan tips lanjutan dari video kemarin Atau video saya sebelumnya tentang penjinakan burung jala kebu dari Om Yokan Jadi buat bosku yang juga memakai cara ini kita pancing dengan jangkrik, jala kebunya sudah mengikuti Maka cara ini wajib bosku ikuti juga karena ini lanjutan dari tahap penjinakan setelah berhasil memancing dengan jangkrik seperti ini Setelah berhasil memancing burung jala kebu dengan jangkrik dengan metode seperti ini Ini kalau misalnya dipancing seperti ini sudah mulai datang, sudah mulai menghampiri tangan kita yang membawa jangkrik Langkah berikutnya adalah tetap kita megang jangkrik seperti ini Cuma posisinya jangkrik ada di dalam kepalan tangan kita seperti ini Kemudian dikepalkan Jadi jangkriknya di dalam kepalan tangan seperti ini Kemudian tangan kita yang memegang jangkrik atau mengepal jangkrik seperti ini Kita masukkan ke kandangnya Ini cara lanjutan dari langkah kemarin Seperti ini Kemudian setelah tangan kita masukkan ke dalam kandang seperti ini dengan mengepal jangkrik Di bagian dekat jempol ini dibuka sedikit Supaya burung jala kebunya bisa melihat jangkrik yang ada di tangan kita Jadi seperti ini bisa dilihat Nah itu nanti kalau si burung jala kebunya sudah menghampiri tangan kita Atau bahkan hinggap di tangan kita Itu ada tanda-tanda baik bahwa burung jala kebu itu bisa dijinakkan atau mulai jinak Nah itu sudah mulai menghampiri tangan saya dan mulai hinggap-hinggap di tangan saya Nah itu sudah mulai hinggap Nah seperti ini ya itu Ini ada tanda-tanda baik si burung jala kebu bisa cepat dijinakkan Nah bosku kalau bosku semua sudah sampai di tahap ini Maka lakukan cara ini dulu rutin Jadi tetap mengasih makannya dengan cara tidak memancing jangkrik dari luar kandang lagi Tapi dengan cara memasukkan tangan kita ke dalam kandang Lakukan rutin kurang lebih 3-4 hari ke depan Maka burung jala kebu akan terbiasa dengan tangan kita dan membangun mental jala kebu supaya tidak takut dengan kita Setelah cara ini berhasil Untuk langkah berikutnya nanti akan saya buatkan tutorial videonya Karena saya juga proses penjinakan jadi kita sama-sama Hasilnya bagaimana silahkan komentar di bawah Misalnya ada kesulitan kalian juga bisa komentar bisa ditanyakan Insya Allah saya balas Untuk tahap berikutnya setelah bosku semua melewati tahap ini Berikutnya bosku bisa lepaskan burung jala kebu dari kandangnya Itu kalau bisa usahakan dulu di dalam ruangan Jadi jangan langsung dilepaskan di luar rumah Tapi di dalam ruangan dulu bisa di kamar mandi Atau di kamar yang sekiranya burung jala kebu itu tidak akan keluar kemana-mana Jadi itu langkah berikutnya setelah melewati langkah ini Nah bosku sampai tahap ini dulu yang bisa saya sampaikan Kita bareng-bareng karena saya juga proses penjinakan burung jala kebu dari Om Yokan Cara yang pertama pokoknya itu tadi memancing dengan jangkrik Setelah berhasil kemudian tangan kita kepalkan kita masukkan ke dalam kandangnya Kalau sudah sampai tahap ini lakukan itu terus mungkin sampai 3 atau 4 hari ke depan Setelah itu baru kita bisa coba lepaskan di luar kandang Di video selanjutnya saya akan coba lepaskan burung jala kebu saya ini di dalam ruangan ini Jadi simak terus videonya, ikuti saya terus Jangan lupa like, subscribe, dan komentar Dan bagikan ke semua supaya teman-teman semua juga pada tahu info tentang seputar burung jala kebu yang bosku tahu Sampai jumpa di video selanjutnya tentang pertama kali lepas kandang burung jala kebio Om Yokan ini di dalam ruangan Jadi itu tahap berikutnya setelah 2 tahap ini terlewati Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menyaksikan Salam Satu Mobi